Oke, baiklah teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret untuk tes bakat sekolastik yang sering dipakai untuk tes masuk perguruan tinggi, atau tes CPNS, tes B3K, atau tes-tes kerja yang lainnya. Ada dua jenis biasanya deretnya berupa angka atau berupa huruf ya, atau bahkan gabungan antara huruf dan angka. Oke, kali ini kita bahas nomor satu adalah barisan yang berupa huruf ya. Nah, untuk menyelesaikan barisan yang berupa huruf, kita butuh bantuan yang namanya letak huruf. Sehingga, jika A misalnya, ini yang sudah saya buat ya. Oke, jika A itu dikasih nomor satu, B nomor dua, C nomor tiga, dan seterusnya. Maka ini kita jadikan patokannya. Nah, bagaimana polanya untuk soal nomor satu? Ada barisan G, H, I, M, N, J, K, L, M, N. Apakah selanjutnya? Kita cek dulu, biar mudah menggunakan angka ya. Oke, misalnya G, disini sudah terserah G adalah 7. Kemudian H adalah 8. I adalah 9. Kemudian M adalah 13. N adalah 14. Kemudian C adalah 15. Eh, maaf, C adalah 10. K adalah 11. L adalah 12. Kemudian M adalah 13. N adalah 14. Nah, kita lihat polanya. Nah, disini kita lihat polanya adalah dari 7, 8, 9. Berurutan ya. 7, 8, 9. Ada tiga berurutan. Ini plus satu semua. Satu-satu. Kemudian, tiba-tiba melempat 13, 14. Kemudian setelah itu dilanjutkan kembali setelah 9 adalah 10, 11, 12. 10, 11, 12. Tiga yang berurutan dari yang sebelumnya sampai 9 tadi. Ini juga plusnya satu-satu atau berurutan. Kemudian, dia kembali ke M dan N lagi. Oh, berarti ini M, N, N adalah batasannya. Oh, ternyata setelah 3 berturut-turut dibatasi M, N. Tiga lanjutannya berturut-turut lagi dibatasi M, N lagi. Berarti, selanjutnya adalah lanjutan dari 3 berturut-turut yang tadi, yaitu 10, 11, 12. Berarti, lanjutannya adalah 13, 13, 14, 15. Nah, 13 sendiri itu apa? 13 sendiri itu adalah, kita lihat sini ya, M. Dan 14-nya adalah, N. Kemudian, 15-nya adalah, O. Karena yang diperlukan hanya 2, berarti jawabannya adalah M dan N. Oke? M dan N. Oke? Baiklah, itu teman-teman pembahasan soal nomor pertama ya. Oke, baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Masih berupa huruf ya. Oke, nomor berikutnya, ada huruf A, B, C. Ini berarti 1, 2, 3. F, E, D. F, E, D berarti ada ini ya, F, E, D. Berarti ini, 6, 5, 4. Kemudian, G, H, I, 7, 8, 9. L, K, J. Ini adalah, 12, 11, dan 10. Kemudian, M. M adalah, 13. Oke, nah. Dari sini kita perhatikan polanya, teman-teman semua. Ini sebetulnya angkanya berurutan ya. Berurutan hanya di bulak-balik. Jadi, 3 pertama urut dari kecil ke besar, 1, 2, 3. Selanjutnya dibalik dari besar ke kecil, 3 berikutnya, yaitu 4, 5, 6. Tapi, urutannya dibalik. 6, 5, 4. Kemudian, dilanjutkan 3 lagi, berurutan lagi. Selanjutnya, setelah 6, yaitu 7, 8, 9. Setelah 9, dilanjutkan lagi 10. Tapi, dengan urutan terbalik lagi. Sehingga, 10, 11, 12-nya terbalik. Sehingga, menjadi 12, 11, 10. Setelah 12, setelah terbalik dari besar ke kecil, berarti urutan berikutnya adalah dari kecil ke besar. Berarti, ini terakhir 12, kemudian 13, berarti 13, 14, 15. Oke, 14 adalah N, 15 adalah O. Sehingga, jawabannya adalah N dan O. Gampang kan ya, teman-teman ya? Oke, silahkan dicoba dan berlatih yang banyak ya, teman-teman ya? Oke. Oke, baik teman-teman semua. Sekarang, kita lanjutkan ke nomor atau soal pembahasan yang ketiga. Masih berupa barisan atau deret huruf ya, teman-teman ya? Oke, nah, dari yang ketiga ini adalah A, B, D, G, K. Kita lihat, A, B. A adalah 1. A itu 1. B, 2. Kemudian, D adalah D, 4. G adalah 7. Sedangkan K adalah 11. Oke. Baik, nah, kita perhatikan polanya. Ini bisa kita lihat, polanya ternyata 1, 2, 4, 3, 7, 11. Nah, kita lihat. 1 ke 2, itu bisa Kali 2, bisa tambah 1. Kita cek dulu ya. Saya pilih dua-duanya. Ini kemungkinannya adalah Ini boleh Kali 2 Kelihatan ya, teman-teman ya? Kali 2 Atau boleh Tambah 1 Kemudian, dari 2 ke 4 juga sama. Ini kali 2 Di sini adalah Tambah 2 Ternyata kali 2 nya sama Tapi kita lihat, cek berikutnya Ternyata berikutnya Tidak bisa dikali, teman-teman 4 ke 7 Dikali susah ya Berarti ini ditambah Tapi tambahnya adalah 3 Kemudian dari 7 ke 11 Itu berarti ditambah 4 ya Nah, sekarang kita lihat polanya Ternyata ada pola Yaitu penambahan 1 ke 2 nya plus 1 2 ke 3 plus 2 3 ke 4 plus 3 Kemudian 4 ke 5 plus 4 Berarti ini tambahnya semakin lama Semakin bertambah Yaitu bertambah 1 Kalau sudah plus 4 berarti plus 5 Selanjutnya adalah plus 6 dan seterusnya Berarti Dari Urutan berikutnya adalah Bukan plus 4 Tapi ini berarti plus 4 Ditambah 1 Yaitu plus 5 Plus 5 berarti nilainya adalah 16 Oke, ini berarti 16 ya teman-teman ya Kemudian 16 itu apa hurufnya? Kita lihat di sini 16 berarti adalah B Berarti ada 2 jawaban ya A atau B atau E Ada 3 Kemudian setelah 16 Berarti ditambah berapa sekarang? Tadi ditambah 5 Sekarang ditambah 6 Ya, ini berarti plus 6 Sehingga hasilnya adalah 22 Apa itu yang nomor 22? Ternyata nomor 22 adalah Huruf V Jadi jawabannya adalah P dan V Oke ya teman-teman ya Oke Oke teman-teman semua Masih Di dalam pembahasan Soal Barisan dan deret Angka maupun huruf Ini masih membahas tentang huruf Nah, berikutnya ini Arutannya adalah A C E G I Kita lihat A itu nomor 1 C itu nomor 3 E nomor 5 G nomor 7 I nomor 9 Kalau ini jelas ya teman-teman ya Langsung terlihat Ini adalah Barisan bilangan Ganjil Berarti setelah 9 Pasti 11 Setelah 11 Pasti 13 Ya Nah, 11 sendiri itu apa? Kita lihat 11 adalah K 13 adalah M Jadi selanjutnya adalah K dan M K dan M Oke, ini ya Oke, gampang ya teman-teman ya Wah, saya pikir Kalau teman-teman semua Mau belajar Mau berlatih Untuk menghadapi tes-tes Seperti ini Sangat mudah sekali Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati